Kembali di sergap investigasi, diduga tewas dibudu, polisi membongkar makam seorang wanita dokter gigi. Dari hasil otopsi didapati sejumlah luka di tubuh korban, diduga akibat pengadiayaan. Polisi membongkar makam dokter gigi Ida Gorga Harhab setelah hampir dua bulan dimakamkan. Pembongkaran makam dilakukan karena diduga ada kejanggalan dalam kematian korban yang pernah menjabat sebagai kepala unit Tepnaker Transpusat. Sebelumnya wanita 72 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Pembongkaran ini dilakukan petugas guna melakukan penyelidikan penyebab kematian korban. Dari hasil otopsi didapati sejumlah luka di tubuh korban. Korban diduga telah tewas empat hari sebelum ditemukan. Nah, kita duga ya korban meninggal tidak wajar. Jadi pada hari ini kami mengandeng pihak tim dokter forensik dari Polda Sumut ya untuk melaksanakan prosedur medis. Keluarga berharap polisi bisa mengungkap pelaku pembunuhan ini. Bu, katanya ada apa lah ya, itu masalah keluarga. Dibilang kan yang ini kurang beres, katanya kan datang lagi ke sekolahku. Yalah main gitu. Dari Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Syagian melaporkan. Pemirsa cemburu cinta sesama jenis berujung maut. Pembunuhan seorang pria di TPU Kober, Pesagerahan Jakarta Selatan didalangi seorang wanita. Pelaku menyewa dua pembunuh bayaran untuk menghabisi korban karena kesal kekasihnya menjalin hubungan asmara dengan korban. Jalan menuju rumah Vicky Firlah di Hanglakir 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Padati Warga, keluarga setelah teman-temannya yang melakukan doa bersama. Jenasa pria 22 tahun ini diserahkan polisi pada keluarga setelah di otopsi di rumah sakit Fatmawati. Safe di salah satu rumah makan Jakarta Barat ini tewas akibat luka senjata tajam di bagian perut. Menurut keluarga, Vicky dikenal ramah dan baik dalam pergaulannya. Selama ini Vicky sering pulang bekerja lalu kemalam karena bermain di rumah temannya. Bahkan sebelum ditemukan tewas, Vicky sempat singgah ke rumah kekasihnya. Ceweknya kebetulan rumahnya di sana, pulih jangkuk mobil itu. Jadi akses jalannya menuju si kukuran itu, satu-satunya itu. Satu-satunya nggak ada jalan lagi. Ya dia kayak biasa aja, kayak ceria aja. Nggak pernah, ya kayak biasanya teman-temannya. Terus di rumah juga gitu kalau. Seharian paling berangkat ngomong, berangkat kerja. Terus mulai ya, emang dia selalu pulang malam banyak kan dibanding. Banyak di rumah, dia jarang di rumah soalnya. Sering baik di luar. Kerabat dan teman-teman Vicky mengantar pemakaman jenazah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keluarga tidak menyangka Vicky tewas secara mengenaskan saat pulang bekerja. Vicky tewas setelah keinginannya memiliki sepeda motor tercapai. Namun motor yang biasa digunakan untuk bekerja juga hilang saat mayatnya ditemukan. Beliau orangnya baik, bergaulnya juga baik ke teman-temannya. Kita lihat sendiri teman-temannya banyak, antusiasnya teman-temannya banyak. Karena memang dia itu di rumah juga tidak macam-macam. Mayat Vicky ditemukan warga berlumuran darah tergeretak di jalan masuk pemakaman umum Kober Ulujami, Jakarta Selatan. Warga sekitar mengenali Vicky karena sering bermain di lingkungan TPU tersebut. Selain itu Vicky juga baru menjalin hubungan asmar dengan seorang gadis yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Ya ini dia balik kerja ke tempat saya, terus balik jam 3 lewat, balik. Ya saya nggak tahu lagi tuh nggak ada kabar. Terus pas, saya tahunya pas saudara mau belanja ke pasar, dia bilang ada orang meninggal di depan gitu. Yaudah saya langsung nantik keluarganya, saya hubungi. Barang berharga milik Vicky tidak ditemukan di lokasi pembunuhan. Cuman dia bawa uang 2 juta lebih, handphone, motor, motor baru. Yang tidak ada barangnya apa aja mbak? Semuanya kayaknya nggak ada deh. Vicky pada kekasihnya sempat menceritakan memiliki masalah dengan seorang wanita julegan kontrakan saat menyewa motor yang digunakan untuk bekerja. Itu masalah STNK temennya belum diambil. Cuman temennya selalu nanya, neken dia, ini kapan diambilnya, kapan diambilnya gitu. Itu gadein motor atau bagaimana mbak? Dulu dia gadein motor dan dia nyewa motor orang itu. Tapi ketika urusannya kelar, itu motor bermasalah, lecet gitu. Seorang minta pertanggung jawaban dan STNK-nya itu ditilang polisi belum diambil. Jadi dia minta pertanggung jawabannya si Vicky ini. Setelah memeriksa empat saksi, hasil penyelidikan polisi menangkap Mayol, eksekuter pembunuhan Vicky. Mayol ditangkap di Tangerang, Banten. Mayol ditembak kakinya karena melawan polisi. Dari interogasi yang kami lakukan awal, bahwa pelaku ini tidak mengenal dengan korban atau tidak ada hubungan dengan korban. Sehingga kami menduga bahwa pelaku ini ada yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Mayol merupakan pembunuh bayaran yang dijanjikan upah 1 juta rupiah. Mayol berperan melukai korban mengikuti kemauan dalam pembunuhan. Dari informasi interogasi yang kami dapatkan, pelaku mendapat bayaran dari orang yang menyuruh untuk melakukan tindakannya tersebut. Bahkan perintahnya juga jelas untuk menghabisi. Ada pun dari perjanjian uang yang ditawarkan oleh orang yang nyuruh ini, sebagian sudah diberikan atau DP-nya sudah diberikan kepada para pelaku. Dari pengakuan Mayol, polisi menangkap Dari di Srengseng, Jakarta Barat. Dari ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di jalan raya. Dari perantara antara dalam pembunuhan dengan Mayol. Yang bersangkutan adalah memegangi korban dan mencekik korban, kemudian juga sebagai penghubung terhadap anak laki yang sementara masih dilakukan pengajaran. Setelah menangkap Dari dan Mayol, terungkap dalam pembunuhan adalah Leli, seorang jurigan kontrakan di Kebayoran Baru. Polisi menangkap Leli yang mengakui menjanjikan upah pada Dari dan Mayol yang telah memberi uang muka masing-masing 500 ribu rupiah. Leli nekat merenyanakan pembunuhan karena masalah asmara. Leli merupakan wanita penyuka sesama jenis yang mencintai kekasih korban. Bahwa pelaku utama, yaitu saudari LM, ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi. Kemudian cemburu terhadap korban FF. Karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN. Yang mana, pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Kemarahan Leli kepada Vicky berawal dari masalah sepeda motor. Vicky menyewa sepeda motor pada Leli yang mengembalikannya dalam kondisi rusak sementara STNK-nya juga ditilang polisi. Dendam Leli pada Vicky karena rasa cemburu. Sejak 5 bulan lalu, Vicky menjalin hubungan asmara dengan wanita kekasih sesama jenis Leli yang telah 9 tahun berpacaran. Leli merencanakan pembunuhan meminta Dari mencarikan pembunuh bayaran. Tanggal 10 Februari pukul 1.30 dini hari, Leli menjemput Dari di Srengseng, Jakarta Barat. Dari dan Leli kemudian menjemput Mayol di Cipondo, Tangerang dan akan berperan sebagai pembunuh Vicky. Leli menjanjikan Dari dan Mayol masing-masing 1 juta rupiah. Sekitar pukul 2.30 dini hari, Vicky yang melintas dengan sepeda motor dicegat Mayol dan Dari kemudian dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Mayat Vicky ditinggal di TPU Kober sementara Dari membawa kabur motor Vicky. Si Leli sama Hilda, jadi ponakan saya dikenalkan sama Leli. Jadi mereka dipertemukan lah gitu, bertiga itu. Korban udah lama emang pacarnya? Baru, baru. Baru belum lama. Sekitar berapa lama? Sekitar 5 bulanan kurang lebih. 5 bulanan. Mungkin deketnya udah lama ya deketnya, semenjak pisah sama pacaran pertama. Karena awal deket dulu dia. Para tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti senjata tajam, uang 500 ribu rupiah serta motor korban. Menurut Krimen Lok Universitas Budiluhur, Luki Nur Hadianto, dalam hubungan sesama jenis seringkali ikatan emosional sangat kuat karena tidak memiliki lebih banyak pilihan pasangan. Rasa cemburu muda muncul apalagi bila salah satu pasangan memiliki kedekatan dengan orang lain meski hanya sebatas persahabatan. Karena memang ikatan emosional sedemikian kuat dan adanya kohesi ikatan tersebut sehingga menciptakan satu relasi bahwa saat kemudian dia masih memiliki rasa ibar, rasa kasian, rasa kemudian masih ingin memiliki yang tinggi, dia tidak kemudian melampiasin kepada pasangannya atau kemudian pada pasangan sesama jenis. Sehingga saat kemudian ada orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, orang-orang yang dianggap ingin mengambil pasangan tersebut, seringkali itu menjadi peluapan emosi dari relasi hubungan sesama jenis ini. Seorang wanita membongkar rumahnya di Ponorogo, Jawa Timur setelah ditalak suaminya yang akan menikahi wanita lain. Informasinya sesaat lagi di Sergap Investigasi. Terima kasih telah menonton!